Aksioma-aksioma itu semacam asumsi yang jangan dibantah Itu aksioma Kalau dibantah ya teorinya hancur Inilah aksioma-aksiomanya ahimsa Kenapa orang harus ahimsa dan Apa yang menyebabkan orang harus ahimsa Yang pertama ahimsa itu Mensaharatkan pemurnian dan penyucian diri Untuk bisa hidupmu anti kekerasan Untuk bisa hidupmu tidak suka dengan konflik Meleh kedamaian dan harmoni Kamu harus bersih-bersih dulu Selama masih banyak kotoran dalam dirimu Tidak bisa Kamu masih ganas Masih ambisius Masih banyak rasa iri Masih banyak hasrat-hasrat yang terpendam Tiba-tiba ingin ahimsa Ya bisa sih Cuma Nanti pada saatnya akan hilang Kayak buih Waktu semangat meletup Uh ahimsa pak saya We damai saya Nggak suka kekerasan saya Mesti nggak suai Kalau nggak didahului Dengan pembersihan diri Pulang dari ngaji Pokoknya aku ahimsa Anti kekerasan Disalib di bel Motorus peduli amat Pokoknya damai Nggak bisa Besok pagi Mesti keluar lagi Wata aslinya Kenapa Prosesnya nggak secepat itu Diawali dari Murnikan dulu diri kita Identifikasi hasrat-hasrat Jangan-jangan masih ada rasa iri Dalam diri kita Dibereskan dulu Ambisi-ambisi yang tidak penting Nafsu-nafsu yang Terpendam Yang ngotori HP Dan ngotori pikiran Dibereskan dulu Kayak di kamar sutra kemarin loh Kalau sudah nggak kuat Ya kawino Jangan cuma membayang Karena bedanya 180 derajat Ya kan Kalau belum nikah Nyenggol satu Dosanya Seribu Kalau sudah nikah Nyenggol satu Bahalanya seribu 80 derajat Makanya kalau Sudah ada calonnya Sudah siap semuanya Ngapain Cuma dibayangkan Yowis Sikat woy Oke Biar nggak Nggak jadi ganjelan Di pikiranmu Malah ngerusak-ngerusak Pikiran Kalau sudah beres Kan bersih Pikiranmu Oke Asal nggak Punya hasrat lagi Nyari lagi yang lain Ya itu ya rusak Nggak situ Ahimsa Kamu bisa ada Piring terbang Oke Yang kedua Ahimsa itu Nggak sekedar Kemauanmu Tapi juga Kemampuanmu Dan kerelaanmu Jadi Nggak sekedar Pak Saya mau Anti kekerasan Mampu Nggak kamu Dan rela Nggak kamu Anti kekerasan Itu Nggak gampang Kalau kamu Ditabrak orang Kamu dulu Yang bilang Oh ya Saya maafkan Nggak apa-apa Sampai Mesti nggak sengaja Itu anti kekerasan Kalau kamu Dimaki-maki orang Oh ya Saya minta maaf Mungkin Saya yang salah Paling Nggak kan saya Bikin kamu Marah-marah Bikin Itu Ahimsa Jadi Nggak Nggak Lihat Konflik Nggak Lihat kekerasan Yang ada Di kepalanya Adalah Harmoni Dan Kedamaian Kalau Ada yang Nyuri Barangmu Terus Lu Sampai Kok Nyuri Memang Butuh Beneran Kalau Butuh Ya Dibawa Aja Mungko Nggak Apa-apa Jadi Nggak Jadi Begal Mungkin Orangnya Motornya Mana Butuh Sampai Silahkan Motornya Ini STN Nah Ya kan Gitu Besok Datang Ke rumah Ini Alamat Saya Tak Kasih Sekalian BKB Kalau Mau Besok Kalau Datang Ke rumah Kamu Kan Tinggal Manggil Polisi Ya kan Nggak Jadi Gegeran Daripada Kamu Bertahan Wasallam Kelangan Nyowo Memangnya Orang Begal Bisa Dilawan Ahim Sah Nanti Kekerasan Ben Selamat Ada Kerelaan Ada Kemampuan Keras Lawan Keras Maka Siapa Yang Lebih Keras Dia Yang Menang Mungkin Begalnya Kalah Mungkin Kamu Yang Kalah Tergantung Siapa Yang Lebih Keras Tapi Kalau Ahimsa Nggak Ada Yang Kalah Dan Nggak Ada Yang Jatuh Jatuh Dalam Arti Ya Kayak Begal Tadi Kalau Dia Mau Begal Terus Bok Kasih Aja Dia Nggak Jadi Berdosa Kekerasan Juga Nggak Terjadi Semuanya Safe Aman Nggak Jadi Urusan Polisi Kamu Nggak Perlu Nyangoni Polisi Nyangoni Jaksa Nyangoni Pengacara Urusan Beres Tapi Kalau Kekerasan Salah Satu Jatuh Mungkin Kamu Mungkin Begalnya Kalau Begalnya Jatuh Alamat Ada Nyawa Ilang Karena Habis Itu Dikroyok Mesti Atau Kalau Yang Jatuh Kamu Ya Podoh Motormu Ilang Kamu Bonyok Sama 50-50 Maka Ada Kemampuan Ada Kerelaan Cuma Ini Bukan Sesuatu Yang Kayak Tadi Sekedar Dimaui Sekedar Kamu Nanti Pulang Terima Tidak 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 Ada Ada Kemampuan Kerelaan Jiwa Yang Nek Bos Jawanya Sudah Semel Tidak Ada Ambisi Lagi Disana Dunia Sudah Tidak Menarik Tidak Ada Satupun Yang Bikin Terikat Baru Orang Bisa Ahimsa Tapi Kalau Kamu Masih Banyak Jatuh Cinta Dengan Dunia Dalam Hal Apapun Susah Untuk Ahimsa Karena Kalau Kecintaanmu Diambil Orang Mesti Ramai Tidak Bisa Damai Disebut Di Prinsip Aksioma Yang Ketiga Ahimsa Pasti Menang Menghadapi Kekerasan Karena Kekuatan Ahimsa Itu Lebih Besar Daripada Kekuatan Kekerasan Ini Filosofa Timur Yang Bisa Ngomong Kelembutan Itu Lebih Unggul Daripada Kekerasan Keras Itu Gampang Patah Gampang Pecah Tapi Kalau Lembut Enggak Kalau Lembut Lentur Tahan Lama Sabuk Itu Lentur Maka Enggak Gampang Putus Tapi Gelas Ini Keras Maka Dia Jatuh Pecah Orang Yang Keras Pun Hidupnya Jauh Lebih Berat Lebih Susah Susah Adaptasi Tapi Orang Yang Lentur Gampang Adaptasi Hidupnya Mungkin Lebih Panjang Bahagianya Umur El Widow Kelembutan Mengalahkan Kekerasan Makanya Al-Quran Sering Saya Bilang Di Pesan Intinya Mungkin Kamu Males Memahami Quran Baca Kata-kata Paling Tengah Dari Al-Quran Falyat Falyat Lembut Lembut Lemtur Jangan Keras Kalau Keras Kalahmu Cepat Terus Yang Keempat Bahkan Ini Sebenarnya Enggak Urusan Kalah Mengalahkan Kalau Kamu Ahimsa Kamu Tidak Akan Ketemu Kalah Kenapa Karena Kamu Tidak Butuh Menang Menangan Orang Yang Tidak Pengen Kalah Kan Tidak Bisa Menang Orang Yang Tidak Pengen Menang Tidak Bisa Kalah Kalah Menang Itu Dalam Perlombaan Kompetisi Dan Kompetisi Itu Kekerasan Kalau Orang Yang Tidak Ikut Kompetisi Kan Tidak Ada Kalah Menang Meskipun Misalnya Di kampus Kompetisi Sama Teman Yang Satu IP Nya Empat Yang Satu IP Nya Dua Terus Yang IP Nya Empat Ngetawain Apa IP Cuma Dua Tapi Kalau Kamu Ahimsa Kan Kamu Tidak Merasa Kalah Ya Tidak Apa-apa Kemampuanku Memang Cuma Sampai Dua Ya Selamat Telah Kamu Bisa Sampai Empat Ini Tidak Ada Urusan Sama Menang Kalah Oke Itu Ahimsa Jadi Jangan 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 Khawatir Kamu Tidak Bisa Kalah Kalau Ahimsa Kenapa Ya Karena Kamu Tidak Akan Ketemu Kompetisi Kemampuan Paling Dasar Dari Ahimsa Adalah Kamu Tidak Bisa Ketemu Musuh Karena Tidak Tidak Bisa Ketemu Musuh Maka Kamu Tidak Pernah Kalah Dan Pendekar Paling Dasar Itu Pendekar Yang Bisa Bikin Dirinya Tidak Punya Musuh Bukan Pendekar Yang Menang Terus Kalau Perang Tidak Kalau Kamu Bisa Memposisikan Dirimu Sampai Tua Besok Tidak Ketemu Ketemu Musuh Semuanya Teman Semuanya Friend Dan Harmoni Berarti Kamu Pendekar Yang Luar Biasa Itu Prinsip Prinsipnya Ahimsa Oke Jadi Ada Lima Aksiomanya Ahimsa Yang Pertama Bersihkan Dirimu Asah Kemampuan Dan Rasa Relah Semelehmu Yang Ketiga Yakinlah Bahwa Ahimsa Kelembutan Itu Jauh Lebih Kuat Daripada Kekerasan Yang Keempat Dan Kelima Kamu Tidak Akan Pernah Kalah Tapi Juga Tidak Perlu Mekir Kemenangan Karena Ini Bukan Urusan Kalah Menang Kalau Visi Ini Bisa Kamu Pakai Hidup Jauh Jauh Lebih Tentram Dibandingkan Hidup Yang Kemerungsung Model Hari Ini Yang Paradigmanya Selalu Ekonomi Dan Uang Selalu Persaingan Selalu Ngetung Ngetung Yang Mahasiswa Saingan Sama Teman Temannya Siapa IP Paling Tinggi Yang Pegawai Ngetungan Siapa Gajinya Paling Tinggi Yang ABG Itu Ngitungan Sopo Pajari Paling Cakep Yang Selalu Begitu Selalu Dalam Segala Apapun Kamu Masuk Kesini Selalu Lebih Enak Yang Duduk Disana Yang Satu Kapok Kamu Duduk Disitu Ada Yang Selalu Perhitungan Semacam Kompetisi Dalam Hal Apapun Padahal Tidak Penting Yang Gitu Gitu Nah Itu Aksiomanya Ahimsa Ada Tiga Modelnya Ahimsa Ada Non Violence Of The Strong Ada Non Violence Of The Weak Dan Ada Non Violence Of The Cowet Ini Semacam Kalau Dihat Men Minkum Munggarong Value Hoyir Kalau Of The Strong Biatihi Cuma Biatihinya Bukan Kekerasan Kalau Of The Weak Itu Mungkin Yang Pengah Tengah Dan Yang Kawet Itu Untuk Orang Orang Yang Lemah Meskipun Weak Artinya Lemah Tapi Kawet Kan Lebih Rendah Posisinya Dari Orang Lemah Kalau Orang Orang Kuat Karena Dia Posisinya Kuat Bergenengnya Kuat Cara Anti Kekerasannya Mungkin Dengan Berdiam Diri Demonstrasi Atau Melakukan Lobby Dialog Biar Tidak Terjadi Konflik Ini Orang Orang Kuat Kalau Kamu Kenal Sama Bupati Sama Gubernur Tidak Usah Capek Capek Demo Ditemui Aja Diajak Dialog Diajak Diplomasi Atau Kalau Kamu Tidak Kenal Ya Lawan Dia Cuma Jangan Pakai Kekerasan Aksi Diam Jarang Sekarang Demo Dengan Aksi Diam Enggak Legoh Mungkin Kalian Singenak Itu kan Demo Teriak Teriak Sampai Suara Muntek Tapi Aksi Diam Saya Bilang Tadi Diam Itu Jauh Lebih Dasyat Loh Daripada Rame Kamu Berhadapan Dengan Temen Yang Pendiam Itu Kan Agak Harus Mikir Daripada Dengan Temen Yang Cerewet Coba Aja Rasakan Agak Ada Segannya Kadang 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 Kamu Salah Tingkah Sendiri Padahal Dia Juga Enggak Ngapain Diam Itu Jauh Lebih Dasyat Daripada Kakek Tingkah Yang Kedua Kalau Kamu Lemah Berarti Enggak Punya Kuasa Ya Boleh Melakukan Demo Selain Aksi Diam Mungkin Dengan Puasa Mungkin Dengan Mogok Makan Antara Lain Yang Pernah Dilakukan Di era Gandhi Cuma Dasarnya Bukan Karena Takut Pada Musuh Tapi Karena Sayang Pada Musuh Kalau Kamu Misalnya Demo Jokowi Demo Gubernur Demo Siapa Aja Itu Dasarnya Bukan Karena Marah Atau Takut Tapi Karena Kamu Sayang Kada Dia Ini Orang Harus Keliru Harus Diselamatkan Kasian Kalau Dia Tidak Selamat Kasian Kalau Dia Salah Korbannya Nanti Banyak Itu Kan Sayang Namanya Bukan Karena Benci Wah Mumpung Salah Dulu Kan Musuhku Ini Tidak Tak Pilih Kok Ternyata Jadi Habis Disikat Itu Berarti Dasarnya Masih Kebencian Tidak Setuju Demo Itu Dasarnya Harus Tetap Sayang Kenapa Kok Kamu Protes Kamu Kumpulin Padaku Karena Aku Sayang Padamu Bukan Karena Kalau Aku Tidak Sayang Padamu Kamu Salah Kamu Keliru Aku Diam Cue Cue Cacadong Tapi Karena Aku Sayang Kamu Tak Ingetin Kalau Tidak Kita Tidak Usah Ngomong Aja Demo Dengan Cara Diam Tidak Enak Coba Kamu Temen Kamu Meleh Mana Dia Komplin Dengan Cara Marah Marah Tiba Tiba Diam Tidak Ngomong Dua Hari Kamu Kan Lebih Gelisah Kalau Dia Tidak Ngomong Dua Hari Kamu Mesti Mikir Cah Ini Kenapa Ya Kalau Nanti Ngomong Ngomong Tapi Begitu Dia Marah Gampang Selesai Urusannya Oh Itu Beres Tapi Kalau Diam Itu Kamu Lebih Susah Itu Power Diam Itu Luar Biasa Jangan Salah Terus Ada Lagi Orang Yang Di Bawahnya Lemah Memang Dasarnya Dia Penakut Ada Level Orang Tertentu Ya Mungkin Rakyat Yang Sangat Kecil Kalau Kita Kan Rakyat Kecil Mungkin Ada Rakyat Yang Sangat Kecil Lebih Kecil Dari Kita Kan Ada Mungkin Petani Petani Di Pelosok Itu Lihat Kalian Kan Wah Ini Mahasiswa Orang Besar Tapi Kita Merasa Kecil Mungkin Ada Yang Di Bawah Kita Yang Sangat Kecil Yang Tidak Bisa Mikir Tidak Bisa Apa Apa Nah Itu Mungkin Perlu Sedikit Pelatihan Perlu Sedikit Masukan Masukan Tapi Tetap Bisa Diarahkan Untuk Ahimsa Untuk Melakukan Gerakan Anti Kekerasan Termasuk Yang Sempat Dijelaskan Oleh Gandhi Perempuan Perempuan Itu kan Di antara Yang kadang-kadang Merasa Tidak Tidak Ada Tempatnya Melakukan Aktivitas Aktivitas Semacam Komplain Semacam Demo Dan lain Sebaginya Boleh Tidak Apa-apa